Hai 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 kali ini kita akan spill menu apa yang kita makan di rumah inak dan ini kita sudah sampai di beruga yang legend itu tentu saja sudah ada inak siah lengkap dengan pisau dan bahan-bahan makanannya untuk membuat salah satu jenis masakan atau kanduk yang sangat legendaris sudah pada tahu kita akan buat apaan nah ini dia bahan dasarnya adalah timun timunnya dikupas dulu baru kemudian dirincik atau digecok seperti ini ya harus dirincik secara tipis-tipis dan potongannya itu harus kecil-kecil atau geles-geles kalau dilihat sekilas inak siahku ini memakai kekuatan super ya tapi sebenarnya aku aja yang cepetin videonya tentu saja sambil mengambil gambarnya seperti ini sembari kita didongengkan gimana kisahnya zaman dulu gimana sulitnya mau makan terutama di zaman penjajahan Jepang dan Belanda lalu ada juga cerita bagaimana ia mengurus kedelapan adiknya karena inakku ini adalah anak pertama karenanya ia mengurus semua adik-adiknya untuk membantu ibunya yang setiap tahun itu melahirkan balik lagi ke makanannya ya setelah semua timunnya itu geles atau lesak di cacat-cacat kemudian kita parutkan kelapa tetapi sebelum kelapanya diparut tentu saja ada bumbunya disitu yang berupa bawang merah dan hanya cabe sudah itu aja hanya dua itu aja bumbunya tidak perlu digoreng tidak perlu dibakar semuanya serba mentah ya dan kelapanya ini kita pilihkan kelapa yang agak mudah sedikit ya mirip-mirip kelapa untuk urap-urap itulah tetapi urap-urap kan kelapanya dibakar dan ini tidak dibakar sama sekali jadi udah dimakan begini aja tambahkan sedikit garam agar lebih ciamik rasanya lalu pat terakhir adalah digaur atau digulah gater sampai merata semua bumbu dan kelapanya setelah itu adalah cek rasa setelah semua rasanya oke langsung saja kita gas makannya kalau hanya sesuap dijamin nanti akan nambah lagi kok atau kenyambut dan disini sudah ada telur pindang dan gurita goreng yang akan menjadi teman pendampingnya kemudian ada sayur lebui yang memang sangat cocok dengan kedantuk ini biasanya di keluarga kami setiap masak tolang lebui atau tolang komak sepu akan menjadi pendampingnya adalah sayur kedantuk atau mentimun ini dan yang kurang disini adalah baju goreng atau ikan asin yang digoreng jadi kalian sudah pada tahu kan namanya sekarang sayur mentimun ini adalah namanya kedantuk hanya kedantuk ya jangan dilebih-lebihkan apalagi ditambahkan menjadi kedantuk kedampes itu salah besar kalau dalam bahasa Indonesia kedantuk itu artinya tersandung atau kesandung nah hubungannya dengan makanan ini kan tidak ada ya kalau kita lihat-lihat dari proses pembuatannya apalagi caranya dimakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan namanya sebenarnya entah kenapa ya orang-orang tua dahulu itu sering menamakan suatu jenis masakan itu dengan nama-nama yang agak unik dan jangan ditanyakan kenapa kanduk timun urap ini dinamakan kedantuk karena setelah saya tanyakan sendiri mereka pun pada bingung mau jawab apaan ya sudah lah kita nikmati saja karena ini benar-benar enak rasanya itu sangat unik timunnya itu berpadu dengan kelapa parutnya kemudian bumbunya yang sangat sederhana itu menjadikannya memiliki cita rasa yang sangat berbeda dengan kanduk yang lain kalau ada yang penasaran dengan rasanya silahkan langsung dicoba tetapi kalau ada yang malas mencoba ya silahkan dinikmati videonya sampai titik darah penghabisan salam dari kampungku bye bye